Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nisa Faridah Punyashanti Saya akan membuat media pembelajaran IPA KD 3.9 Tentang mengelompokkan materi Dalam kehidupan sehari-hari Zartunggal dan zart campuran Nah, seperti apa Medianya kita buat ya Oke, yang pertama ada Dari bahan-bahan dulu yaitu ada Kapas Kemudian kertas Asul 2 lembar Kertas karton Gunting Double tip Tali Manik-manik warna Kemudian kewarna Gelas bekas ini Dan gambar Seperti biasa Yang pertama Kita akan tempelkan Kertas asturo ke Kertas karton terlebih dahulu Menggunakan double tip Nah, ini sudah ditempel dengan double tip Kita tempelkan ke kartonnya Nah, sudah jadi seperti ini Nanti gelasnya kita akan tempel Sekarang kita membuat kapas Nah, sekarang kita buat Kurian ke atas Seperti ini sebagai materinya Nah, kemudian kita akan membuat warna Terima kasih telah terlebih dahulu Terima kasih telah terlebih dahulu Kemudian kita buat di warna Merah muda dan merah bulat Setelah itu kita celupkan Kepi yang ke atasnya Kita peras Kepi warna merah Kita kumpulkan ke gelas Nah, lakukan ini sampai lebih Habis Kemudian yang warna pink Nah, sekarang ceritanya Marahnya sudah jadi ada warna pink Kemudian ada warna pink Kemudian yang ini warna putih Sekarang kita akan menuangkan Media yang nantinya akan dijadikan Seperti ini Sekarang kita akan menuangkan Bahan yang nantinya akan dijadikan Sebagai contoh campuran heterogen Nah, ini ada manek-manek hitam Sebagai buku kopi Sebagai garam Nah, untuk bahan-bahannya sudah siap Sekarang kita langsung saja membuat Biasa untuk kita kandalkan di Batas asetogenia Nah, yang pertama Kita pilih dulu Ini tulisannya Nanti kita cek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita takkan ya! Sekarang kita takkan ya! Terima kasih telah menonton! Nah, ini untuk sepuluhnya sudah kita berpikirnya Kita pilih dulu ya! Nah, ini untuk sepuluhnya sudah kita berpikirnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk kecampurannya ada juga Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah seperti ini ya, lalu kita ikat di belakangnya Nah selanjutnya kita pasang yang lain ya Caranya masih sama seperti tadi, kita tari dan kita pasang disini Ini untuk bisa di campuran, campuran membuatnya sekarang kita lanjutkan untuk campuran selamat menikmati sudah terpasang ya seperti ini kita lanjutkan sampai gelas ini untuk papannya dan tunggal dan campuran campuran pemucin dan hidrogen sudah siap untuk tempatnya nanti kita tinggal di situasikan nah kita lihat transplastiknya sudah terpasang kita juga menambahkan selanjutnya kita akan buat untuk mata tempatnya dari kertas muka yang pertama kita tinggi seperti ini dan juga kita tinggi di kertas papannya selamat menikmati lalu kita akan menempel di sini kita akan menambahkan kita akan menambahkan ini akan menambahkan sampai ke-6 plastiknya punya tempat untuk nama dari materi yang akan diisi seperti ini hasilnya bisa kita lihat jadi ini nanti untuk tempat nama materi yang akan kita isi selanjutnya adalah kita akan menggunting nama-nama materinya seperti garam, gula, emas, air, kopi nanti kita tempelkan di tempat asli ini nah setelah itu kita potong dan kita tempelkan disini kita tunggu dulu ya nah seperti ini, garam, nanti kita tempelkan di kertas nasuruh selamat menikmati nanti kita buat kartu seperti ini ya ada garam, gula, air, nanti tinggal dimasukkan disini jadi bisa dibindah-bindah nah tadi kita sudah buat kartu namanya seperti ini ada air kopi, ada sirup, garam, gula, air, air sirup nah sekarang petunjuk penggunaannya adalah yang pertama dari jatunggal nah jatunggal itu terdiri seperti semuanya air, garam, gula, emas, jatunggal, garam ini untuk air, kita gambarkan dengan putih yang kapasuki kemudian gini untuk gula-gula garam kemudian gula masir kemudian gula masir dan ini untuk kemas wabungan nah kemudian untuk gula campuran ada campuran pemogeng dan hidupnya kita tercampuran pemogeng terlebih dahulu ya Nah ini materi yang pertama Ini kita anggap sebagai air Air dicampurkan Dengan sirup Air dicampurkan dengan sirup Akan membentuk sebuah zat Yaitu zat komogen Lalu jangan lupa kita pasangkan Juga peterangan Nama gunanya atau materinya Air Kita pasangkan Di sini Kemudian ada air sirup Kemudian ada sirup Kita cari Sirup Dan Hasilnya Air ditambah sirup Akan jadi air sirup Kita pasangkan Nah nanti Untuk contoh-contoh yang lain Siswa bisa Membuat Kreasi sendiri Misalnya mau air Dicampur dengan Jadinya apa Nanti tinggal Diganti Nama Bundanya Yang disini bisa lepas-pasang Kemudian untuk Campuran heterogen Nah Kemudian untuk Campuran heterogen Yaitu Campuran yang Tidak dapat Tercampur dengan Sempurna Dan masih dapat Dibidakan Dibidakan Jatuh Nusunya Nah ini Kita tambahkan Sebagai air Lalu kita Pasangkan Nama gunanya Air Kita pasangkan Kemudian ini ada Kogi Kita pasangkan Kita pasangkan Kita tambah Kogi Akan menjadi Air kogi Nah ini Namanya Jat Atau Campuran heterogen Karena masih Dapat Dibisahkan Jatuh Dan tidak Bisa Bisa Tercampur Sempurna Kemudian Kita pasangkan Namanya Demikianlah Media Pengbelajaran Kita yang saya Buat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh